Saudara saya bilang Yang belum ikhlas itu kamu Emang Dia adalah seorang rocker tahun 80-an Punya istri politisi Dan salah satu kuncian yang mungkin Anda sangat hafal Ia dijuluki juga Rod Stewart-nya Indonesia pada saat itu Karena kalau nyanyi serak-serak Terus kemudian satu lagi Yang pasti langsung bisa nebak adalah lagunya itu loh Pap si pap pap preman preman Yeay ikang Fauzi Tanya mau menyapa satu-satu Wah ini ganteng-ganteng amat deh I love you I love you Pantap Rame benar Itu emang kita deket banget ya Jadi emang aku bilang Kita bikin safety sama Sobat Ikang Fauzi Gue pengen jadi katalisator Bukan jadi star Oke Ikang Fauzi Itu bukan nama lahir ya Iya Nama lahirnya adalah Ahmad Zulfikar Fauzi Oke Jadi yang kasih nama Ikang itu ibu saya Orang Sunda Oh orang Sunda Zulfikar itu terlalu keren Jadi memanggil Ikang Ikang Sekalian akan Ikang usah nuborokokok Ketika gitu Saya pernah pakai nama Ahmad Keren ini nama Ahmad ya Kayak Mat-Mat-Mat Dipanggilnya Mat-Mat-Mat Waduh Ganti lagi akhirnya kan Zulfikar Zulfikar kalian Pendang ini kan Saya dinali kan Zulfikar gitu lah Panggilnya Jul 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 Akhirnya panggilnya Di balik lagi Ikang lagi Ya udah Ikang aja gitu ya Berkah nama Ikang Banyak masyarakat Indonesia Yang taunya Ikang Fauzi Ngerok gitu ya Kemudian ya ada beberapa film Begitu Gak tau Ikang Fauzi kecil tuh Badung kah Oh gitu ya Atau baik kah Gak tapi bener Badung gak? Sangat Jadi gini loh Eh dia ngaku Aku cerita sedikit ya Kalau si Ikang gak ada di rumah Riput semua Pembantu semua Ibu saya Si Ikang mana Ikang mana Kayaknya musibah ini terjadi Udah di tetangga Anak tetangga udah nangis Udah pergi sama tukang beca Mas Kan ada adik kakak tuh kan Iya Gak 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 sebandel ini Gak Gak Makanya saya dulu pernah berpikir Jangan-jangan Ini gue anak bungut gitu loh Karena kakak saya Adik saya tuh Kulitnya putih semua Cakep-cakep Kayak bapak saya Yang ini kulitnya Saya lebih kayak ibu saya Ibu saya gak terlalu putih Tapi gak sih hitam saya juga Jadi saya pikir wah ini gue anak bungut Tapi setelah gue ada prestasi Gue pede banget Tapi akhirnya Makin gede-makin gede Gue makin mirip juga sama bokap gue gitu Makin memiripkan diri Bokap gue ganteng Kesimpulannya ganteng juga Lumayan lah Kalau kata bini gue Lumayan buat sehari-hari Mas sama adik kakak Sampai sebesar ini Masih ngumpul Masih kompak Masih Buat saya keluarga adalah everything Right or wrong My family Oke terakhir ketemu Gak terlalu lama juga sih Waktu saya sakit ini Kena musibah Oh yang kemarin kecelakaan itu Mereka langsung dateng Tapi sebelum saudara-saudaranya dateng Sifri dateng duluan Saya lagi tekapar begini Terpaksa Sabat ikan posi Terima kasih banyak ya Doanya luar biasa Oh dia yang pakai sembur-sembur Sampai begini Macem-macem Makanya cepat sembur Tim satu jam lebih dekat Sempat ketemu tuh Sama kakaknya Mas Ikang Oh my God Berikut ini